Untuk bisa tembus ke pasar Eropa, admin menyarankan kepada Harris Kui agar banyak dialog dengan para turis asing di tempat wisata sesuai dengan kemampuan Harris Tampaknya hampir semua saran dari konten Waglogopuk Apung dan konten Alet TV sudah diwujudkan oleh Harris Kui dalam beberapa karyanya Salah satu diantaranya disini ada dialog yang berbahasa Rusia Namun yang belum direalisasikan oleh Harris Kui itu membuat Biro Perjalanan, Makanan Halal, dan Wisata Vietnam yang Islami tentu saja kerjasama dengan Muyen atau Kueni dan Kinoi Katakanlah Biro Perjalanan, Wisata Islami di Vietnam namanya Kueni Trepel, misalkan itu yang belum atau Makanan Halal, ya Kinoi Halal, misalkan begitu itu yang belum tapi kalau berdialog berbahasa sesuai dengan orang yang ditemui ini seperti bahasa Rusia berikut ini yang kita saksikan Nah, inilah barangkali sebagai bahan gambaran mudah-mudahan saran yang lain seperti membuat proposal-proposal dimasukkan kepada tempat wisata di negara mana saja apakah itu di Benteng, Cina atau di mana saja dengan menunjukkan contoh-contoh karya Harris yang tembus ke pasar Eropa termasuk di RRC ya masuk ke Bili-Bili itu ditunjukkan saja ini adalah karya saya nah, makanya tempat wisata mungkin nanti akan merespon dengan baik sangat wajar jika kue ini sangat merindukan Harris Kui dalam setiap konten TikTok hingga ada konten dengan pamer hijab yang ini katanya tidak pernah dicuci lucunya hijab ini selalu dicium kue ini saat ada rasa rindu karena parfum Harris masih menempel wanginya di hijab ini begitulah kata kue ini mungkin konten tentang pertemuan Harris Kui dengan calon mertua adalah konten yang paling ditunggu netizen pantas hijab ini tidak pernah dicuci oleh kue ini karena saat naik motor wangi parfum Harris tertiup angin dan nempel di hijab itu semua netizen sangat menunggu video dialog dengan calon mertua Harris di Vietnam konten kue ini menciumi hijab di TikTok membuat video Harris kue di Vietnam edisi 1 trending peringkat 1 di Youtube kini mengawali video kelima Harris mulai tayar di TikTok kue ini menangis kembali sambil kurhat tentang Harris kue diduga cium ini menangis karena curhat Harris ke netizen saat sepak bola Indonesia VS Vietnam membuat dia terluka apakah benar tangisan kuerni kali ini membuat videonya Harris kue firang itu aku harus benar-benar berhati-hati soalnya aku takut suatu saat jadi masalah atau gimana gitu dulu kan aku sempat pas awal-awal cepat-ceplos gitu sekarang aduh aku takut cuy gitu kalian tau dan banyak dari kalian yang gak tau apa yang terjadi ketika kita ngobrol gitu kan nah jadi aku takut privasi juga gitu kan ya sebenarnya gimana yang gak jelasinnya ya setelah Harris kue curhatkan netizen mari kita lihat dampaknya terhadap video berikut ini di Vietnam baru juga satu jam yang lalu sudah mendapatkan tanda suka 4.497 dengan penayangan 23.456 nah bagaimana komentarnya komentarnya juga sama disini sudah 895 nah kita baca komentar-komentarnya yang pertama ini biasa kalau Harris seperti ini ya selalu mengawali dengan komentar pribadinya jadi gak sabar ingin upload video selanjutnya baru satu kalimat seperti ini saja sudah muncul balasan 241 balasan apa balasannya tuh gas gas pake lama lah gak pake lama lah tonglilating mang jadi sokoho alur banyak penonton yang alur ceritanya lupa karena dari video pertama kedua ketiga keempat ini memang terlalu jauh menurut mereka upload kang keren sumpah gabutna parah Harris malu-malu wek-wek lucu ngomongnya aduh durasinya kurang panjang bang masih ada yang ngomong seperti ini ya upload lagi pasti nunggu lama ini nunggu lama nih upload malam minggu mang tonglilalilating mang upload nah makanya tempat wisata mungkin nanti akan merespon dengan baik jadi sponsornya lumayan banyak nantinya itu hanya masukan saja ya Harris ya namanya juga usaha nah disini yang paling menarik itu ada syiar kedua belah pihak salah satu contohnya mungkin Harris tidak tahu ya kalau membakar lilin kemudian dimasukkan ke dalam perahu-perahuan sampaikan unek-unek apa saja yang kita kehendaki sambil melepas Harris Kuey di Vietnam sering mengajak bicara orang-orang Vietnam menggunskan bahasa Sunda membuat orang-orang pada rumah terahu yang ada lilinya itu itu adalah kepercayaan mereka itu adalah budaya itu religi mereka seperti itu dan Harris kelihatannya hanya sebagai hiburan-hiburan saja padahal itu sebenarnya peribadatan kemudian yang paling lucu adalah Harris berbicara bahasa Sunda seolah-olah mengerti si abang di sana mangsok atau buru-buru terus terima kasih kepada orang yang diberikan hadiah itu dengan uang recehan itu yang memakai bahasa Sunda bagus Harris jangankan orang di sekitarnya sesungguhnya Kurini sendiri tidak paham apa yang Harris Kui ucapkan kepada mereka itu di samping menguasai bahasa Israel bahasa Rusia bahasa Inggris Harris memang keren oke kita bahas satu persatu ya dari video yang memberi gak tahu berapa episode yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya pertemuan dengan calon mertua katanya yang namanya Harris itu kan ingin menunjukkan di video yang kelima nanti itu bertemu dengan orang tuanya En bagaimana cara berkomunikasi dan kata-kata apa yang disampaikan kira-kira dan pintarnya Harris itu kemarin itu PK dengan Kueni dan membawa apa seolah-olah sedang siaran langsung tentang pertandingan sepak bola antara Vietnam dengan Indonesia tetapi di dalamnya itu justru malah klarifikasi tentang Harris mengenai hubungannya dengan En atau Kueni dan kelihatannya direspon oleh En atau Kueni kamu bersedih gitu enggak 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 bersedih padahal Harris ku cuma mengatakan begini saya takut salah kalau mencari teman di TikTok nanti takutnya ngeklik perempuan yang muncul sehingga Kueni itu kesinggung makanya udah terserah En saja bicara begitu menggerutuk di TikTok Pak sambil menayangkan sepak bola itu nah ternyata Kueni atau En itu paham mengerti karena dia kan punya translate makanya dia bertanya kamu tidak nyaman kamu apa kamu bersedih gitu kan ternyata kata Harris enggak enggak bersedih dan kelihatannya tadi pagi itu Kueni atau Yuen itu dia berbicara sendiri dia tidak mau ditanya-tanya tentang Harris dia tidak mau ditanya tentang kebahagiaan masalah cinta dan masih banyak lagi dia sambil menangis sampai-sampai Weni itu membuang wajahnya begitu lama sekali tidak ingin kelihatan oleh kamera padahal sebelumnya sudah ketahuan di matanya ini berkaca-kaca begitu air matanya banyak banget tapi belum jatuh dan akhirnya dia membuang buka kemudian dibersihkan begitu begitu muncul ya tetap aja masih kelihatan lembab seperti itu dan orang-orang kan jadinya penasaran sebenarnya ada apa dengan Weni dan Harris itu tampaknya ini adalah skenario untuk memasarkan video yang itu adalah trik supaya penasaran penonton kayaknya ada janjian antara Harris dengan Weni ini supaya nanti malam video banyak penontonnya supaya lebih dasyat lagi dapat rating satu kan video pertama rating satu di youtube kedua juga sama hanya ada yang keempat itu trendingnya itu yang nomor tiga kalau gak salah apa nomor empat ya nah yang ini diharapkan supaya penontonnya lebih dasyat lagi supaya memperoleh rating pertama maka dengan cara sepak bola antara Vietnam dengan Indonesia dipakai untuk mengeluarkan unek-unek Harris kepada netizen dikira tidak dipahami oleh Weni ternyata Weni tahu akhirnya bertanya kepada Harris nah kemudian tadi pagi Weni itu bersedih ngomong sendiri di tiktok dia tidak mau lagi ditanya tentang Harris katanya dia tidak mau berbicara tentang cinta dia ingin bahagia untuk happy-happy saja tapi matanya lembam sambil menangis apakah itu acting atau memang realitanya memang sedang bersedih susah kan kita meramalnya nah kita tonton saja nanti edisi terakhir dari video-video yang dibuat oleh Harris bersama Kueni tadi namanya juga seniman seniman kelas tinggi seniman Vietnam karena kan sudah jadi artis sebelum ketemu dengan Harris saja kan sudah ditayangkan di waglogobu kapung ini contoh ketika Kueni itu mengiklankan makanan makanan khas dari Vietnam itu seperti daging mentah udang dengan bumbu bumbunya itu dipertunjukkan itu salah satu contoh tapi tidak viral pada saat itu dan viralnya itu setelah bertemu dengan Harris gitu kan salah satu contoh oke kita simak tayangan tayangan berikutnya benar orang Indokmah paling bermawan cek mata dunia oke pokon nama babaguran kamu harus ngegi di kantos di kugusti anno luce alhamdulillah terima kasih hari sama CN telah menghibur aku ikut bahagia nah ide sebagai gambaran aja ya kita coba yang paling bawah komentarnya apa nah ini ya nunggu video keduanya lama eh ternyata endingnya hanya beberapa detik prank sihir bang Udin tidak berfungsi saat dekat bukan sihir sulap ketua keren videonya gak sabar lihat video selanjutnya hari suruh temuk camer nah camer ke calon bertua ternyata wisata Vietnam sangat menarik pemukiman suanya Cina banget pemukiman rumah Indonesia banget nah ini tentang kopi kopi ternyata ada kopi produk Indonesia disini ya tadi bisa kita lihat bagus menghibur sekali bang kalau bisa sering lay pek prank juga bang yang hilang kocak gua waktu lihat si parker waktu pasangan yang serasi pertahankan kan bang pertahankan bang sampai ke jengang pernikahan lucu banget ngomong sama orang peset nah itu yang paling menarik itu Harris itu luar biasa bisa bahasa Rusia bisa bahasa Israel tadi ngomong bahasa Rusia lancar banget tapi yang paling lucu itu si mamang yang ada di Vietnam itu diajak ngomong bahasa Sunda Harris seperti biasa aja seolah-olah ada di Bandung Harris son ajak Nguyen ke Indo bang kasih paham pemandangan Indo juga aku suka Vietnam akhirnya yang ditunggu 4 ini sudah di upload juga keren banget jadi gak sabar buat nonton lanjutan ceritanya keren cuman kita lihat penontonnya yang satu jam yang lalu sudah 27.446 kali penonton ajungan jempolnya sudah 5.200 dan yang komentarnya sudah 895 kita sudah nambah lagi penonton 27.748 lapang pencetanya selamat pencetanya selamat 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 pencetanya selamat Oh, you speak Russian? Yes Oh, what are you doing in Vietnam? I'm still here For how long? A few years A few years? Why do you choose to live in Vietnam? Why not? Good place You like Vietnam? Sure Are you from Malaysia? Oh, very close What? Very close In Indonesia? Yes, I'm in Indonesia I asked you, where do you know Russian? Where do I know Russian? Yes Because I don't like Russian And I know Russian on the internet Yes? Yes Yes Thank you So Very supportive Yes No 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 CHAROL No